Apa yang ada di benak anda ketika melihat foto ini? Pasti kalian heran kan? Kenapa banyak sekali rumah-rumah yang dekat-dekatan seperti itu? Gak kayak hubungan lo yang sangat jauh sama dia? Sadis Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Subscribe, Nyet Saya pertama juga heran, kok bisa ya warganya bikin rumah gak pake spasi-spasian? Kayaknya di Jakarta gak sepadat itu deh Saya mulai penasaran, jadi saya mengirim tim IT Forensik Senobagaskoro untuk menyelediki tempat ini Dan ternyata nama pulau ini adalah Pulau Bungin Yang berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Dan dijuluki sebagai pulau terpadat di dunia Rumah-rumah di pulau ini dibangun di atas penderitaan orang lain Ya enggak lah bercanda Rumah-rumah di pulau ini dibangun di atas gundukan pasir dan karang Yang saling berdempetan dan nyaris tidak ada ruang yang tersisa Setelah tim IT Forensik Senobagaskoro gagal untuk kesana Karena terkendala timnya pada mabuk laut semua dan akhirnya memutuskan putar balik Saya jadi mengutip berita dari BBC.com Ketika tim BBC datang di pagi hari ke Pulau Bungin Sejumlah orang tampak sibuk mengikut ikan dengan menggunakan motor Menuju pasar di Kecamatan Alas Sekitar 30 menit perjalanan Mereka melewati sebuah jembatan yang dibangun setahun yang lalu Yang menghubungkan pulau ini dengan daratan Sementara beberapa warga perempuan menghabiskan waktu memasak di dapur Yang terletak di bawah rumah panggung mereka Ketika tim BBC berkeliling di pulau ini Tampak beberapa ekor gambik memakan plastik Dan juga kardus bekas makanan dengan lahap Ternak ini sehari-hari memakan sampah Karena memang tak ada rumput tumbuh di pulau yang dibangun Di atas gundukan pasir dan karang Dan fakta menarik dari Pulau Bungin ini adalah Sebagian warganya merupakan suku Bajo Yang berasal dari Surawesi Selatan Yang tiba disini lebih dari 200 tahun yang lalu Bungin itu dalam bahasa Bajo artinya gundukan pasir putih Dulu merupakan gundukan saja Tapi kemudian ketika dua orang gabut Mereka membangun rumah dengan batu karang Pulau ini dulu hanya merupakan hamparan pasir putih Tetapi kemudian mereka membangun rumah di atas karang Seiring dengan bertambahnya penduduk Saat ini lebih dari 3.000 orang tinggal di Pulau Bungin Seluas 8,5 hektare Sehingga satu rumah bisa dihuni lebih dari 3 kepala keluarga Hidup berdesakan di Pulau Bungin Tampaknya masih akan terjadi Karena suku Bajo yang tinggal disini Memiliki keterikatan dengan tanah kelahiran Sehingga jarang sekali dari mereka yang hidup merantau di luar pulau Terima kasih telah menonton!